Halo guys, episode Sofie NaviTalks kali ini has a very special place in my heart. Kamu akan kuajak bercakap-cakap dengan salah satu sahabat lama, Dave Hendrick. Banyak sisi dari Dave Hendrick yang luas dan lucu, juga pintar, yang aku pikir kamu perlu tahu deh. Pagi-pagi banget udah keluar rumah menyusuri tol yang membelah pulau Bali menuju hotel tempat Dave menginap. Sempat-sempetin nih sebelum dia harus naik pesawat kembali ke Jakarta. So please help me welcome Dave Hendrick. Oke, kita berdoa dulu yuk supaya acara hari ini lancar. Juga kita yang kita omongin itu selalu membawa manfaat buat orang kapanpun orang nonton. Mereka bisa dapat inspirasi dan kekuatan hidup. Padahal karena kata kita sederhana, tapi mereka bisa tahu bahwa semua kata-kata itu adalah karena memang kita pernah mengalaminya. Terutama karena Tuhan selalu berserta kita pada saat itu. Yuk, berdoa dimulai. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofie NaviTalks You Are Love. Dan hari ini saya punya seorang tamu yang spesial sekali dalam hidup saya, yaitu David Hendrick Pangemanan. Yang lengkap dong, Shay. Biar orang-orang tahu kalau lo tuh ternyata menado asli. Menado tek-tok-tok ya. Pangemanan. Betul. Nyokap lo menado? Nyokap gue tuh Ambon. Bokap gue yang pangemanan. Maaf, bukan rasis ya. Maksudnya kan ada yang putih, ada yang lebih ten gitu kan. Ambon putih, betul. Betul. The Domis. Apa tuh? Marga borunya. Farmnya. Farmnya. The Domis? The Domis. Tapi kamu nggak ada Belanda-Belandanya ya? Nggak, Ambon aja. Oke. Lo masih ingat nggak pertama kali kita berjumpa di dunia? Di mana ya gue? Di mana ini? Lo pasti lupa kan? Indosiar dong. Iya, tapi apa? Dalam keadaan apa? Lo jadi tamu kan? Jadi tamu acara gue kan? Iya, kis ya. Iya kan? Karena kan gue sebagai anak baru bawain program itu. Sementara lo termasuk salah satu presenter tetapnya Indosiar. Iya kan? Iya, iya, iya. Saat itu ya. Jadi kayak programnya dituker-tuker gitu ya. Dan lo baru kawin atau apa gitu ya waktu itu? Iya, baru kawin deh. Baru kawin. Iya, baru kawin. Terus begitu lo suruh wawancara gue baru kawin. Abis itu pas baru beranak, gue lagi belenak-belenaknya tetap wawancara lo juga. Iya, jadi sebetulnya gue tuh menyaksikan metamorfosis perubahan gaya lo, Sof. Masa sih? Iya, gue tuh pertama kali kenal Sofina Vita yang gue wawancara itu dia pake. Ini kamera bapak. Oh iya, pake celana kargo. Iya. Pake tank top hitam gitu. Kalo anak zaman sekarang mungkin disebut anak emo ya. Oh gitu. Dan-danan tuh hitam gitu ya. Oh pokoknya eyeliner hitam, rambut bob hitam. Terus ntar dia cepak hitam gitu. Pokoknya lo in your macho face gitu ya. Darn and macho face. Gue ngeliat, gila nih cewek ini banget ya. Rough around the edges banget. Lo takut gak sama gue dulu? Enggak. Enggak ya, lo gak takut. Enggak. Gagal dong gue. Terus abis itu lo kawin. Itu kayaknya udah kawin deh. Terus lo punya anak. Lo berubah menjadi Sofie yang rambut panjang. Rambut yang berwarna-warni. All dog up. Bajunya selalu colorful. Ingat gak lo? Ingat, karena yang ngajarin kredit tas bermerek juga kan lo. Ini say, kalo beli tas bermerek. Kan udah jadi aktif. Gue ajarin bisa cicil tiga kali sama cici ini. Sama cici ini bisa cicil empat kali. Kasih tau dong audiens. Biar mereka tau kalo kita juga pernah trying to get up there. Masih nyicil gak? Udah enggak. Udah gak pernah beli tas tepatnya. Itu kenapa sih kita dulu? Kita dan kehidupan tas itu. Eh, karena kan zaman itu kita cuma bisa nyicil di butik. Di reseller. Kita kan zaman itu gak ada credit card pay cicilan 0%. Belum musim. Flagshipnya juga belum ada deh. Belum ada. Udah ada. Cuma kan harus beli cash. Kita belum mampu. Kalau kita beli cash saat itu, kita harus cash bond sama Indonesia. Gimana tuh? Gak, tapi kita tuh kenapa waktu itu berpikir kalo kita butuh tas merek untuk di-approve? Kayaknya memang di umur segitu, begitu gak sih? Umur 20-an. Kemarin gue ngobrol sama Iwet. Kata Iwet, ya iya emang umur 20-30-an itu adalah sasaran empuk para brand owner. Karena disitulah kan orang-orang itu pengen beli ini supaya dapet status itu gitu. Jadi umur kita nih, 40 menjelang 50, udah gak butuh pengakuan status dari brand ya. Itu kalo kata meme-meme di Instagram, lu mau belah satu tanpa satu lima juga? Gak apa-apa. Iya. I love you. Iya kan? Iya betul. Oke. Jadi sekarang gini, yang gue tau dulu ya, waktu lu sebagai presenter itu kan lu presenter kiss bareng sama Angie. Tapi dari situ lu merambah banyak banget tuh, salah satu program lu yang besar dulu adalah Idola Cilik. Gue inget. Betul. Kak Dave? Iya betul. Eh apa tuh? Om Dave, gue disitu jadi om. Om bangka ya? Jadi gue, I embrace my om in a very early age. Pantes tuh kemarin MC disini sama pemain bandnya dipanggil om. Di salim lagi katanya. Nah itu-itu, gue itu gara-gara gue hadir di Idola Cilik sebagai om. Jadi a lot of millennials itu udah kadung manggil gue om. Oh gitu. Dan I'm okay with it. Gak apa-apa. Gue gak apa-apa banget. Ada loh orang gak suka dipanggil om karena gak mau dibelan tua. Ah aku gak om, panggil aja kak gitu. Itu tuh kayak udah jadi nyatu aja gitu dengan branding gue tuh. Iya ya. Iya ya. Udah om Dave gitu. Dan buat gue orang yang manggil gue om Dave berarti dia yang nonton Idola Cili waktu itu. Abis kan kita tuh 6 season ya. 6 season. Iya lama loh kamu itu. Lama. Angel Peter, Sivia Aziza ketemu gue sampe sekarang Angel Peter udah lagi mengandung. Tetep ketemu gue manggilnya om. Oh jadi kayak orang manggil Pongki Mas. Mas Pong gitu ya. Gitu kali ya. Kayak gue ketemu Paman Dolit gitu ya. Walaupun dia bukan Paman gue. Gue manggilnya Paman. Tapi panggil Paman. Iya. Oh oke. Jadi setelah Kiss itu yang gue inget program lo yang juga ngetok banget adalah Idola Cilik. Walaupun banyak sekali dari in between sama serta itu program-program lo banyak juga ya. Tetep masuk sama gue. Kayak gue baru mau bilang. Kan gue punya beberapa program sama lo di trans. Versus. Iya. Yang kita disuruh belaga berantem itu. Capek gak sih? Itu apa sih? Itu kan ceritanya pengen menghadirkan debat pro kontra gitu. Kan orang Indonesia gak bisa disuruh debat. Harus musyawara mencapai mufakat selalu. Iya. Belum pernah bisa menurut gue hampir jarang gue ketemu orang Indonesia yang bisa agree to disagree. Iya. That's true. That's true. Tapi dengan social media sekarang gue melihat perubahan itu sih Sof. Kayaknya anak-anak. Pasti kan lo juga melihat itu. Anak-anak zaman sekarang itu suka berdiskusi ya. Kayak di beberapa platform social media. Mereka tuh openly mengekspresikan pendapat mereka gitu. Terus menerima perbedaan pendapat orang lain. Jadi gue melihat ada perubahan. Mungkin kita tuh kecepatan kali munculnya. Iya. Before our time ya. Jadinya kurang diterima masyarakat. Terus baru beberapa episode di cut yang bawa hati ya. Tuh manajernya nonton soalnya. Sempat lama itu. Satu session doang. Satu session. Begitu mau setengah session yang kedua. Udah mulai ogek-okek kan tuh. Kan televisi zaman dulu kan lebih sabar kayaknya ya. Melihat keberhasilan program itu gak kayak sekarang kan. Dulu kan kayaknya 6 bulanan. Muncul tiap hari ya oke lah. Iya oke. Secara display. Bahwa kita ini adalah MC yang handal dan bisa diandalkan. Dan juga secara pemasukan kan. Jadi kita bisa nyicil rumah. Iya. Apartemen mungkin. Atau dalam arti orang kalau ngomong apartemen suka konotasinya jelek. Padahal emang dipakai tinggal kan. Iya. Lu kan tinggal di apartemen kan di Jakarta kan. Padahal sebelumnya lu cicil rumah ya. Iya. Aku mau cerita soal ini nih. Dave yang teman-teman mungkin tau adalah. Hehehe ketakotiwi. Always fun gitu ya. Adalah juga di mata aku. Karena kita bersahabat lama sekali. Bahkan kita sempat punya geng dulu namanya Gengges. Sebelum kata-kata Gengges itu ngetop ya. Kayaknya kita udah menang makan diri kita. Gengges. Itu izinya ada Dave Hendrick. Becky Tumewu. Nyovita Nji. Ersa Mayuri. Indra Herlambang. Iwet Ramadhan. Ivi Batuta. Willy Prioko. Willy Prioko. Dan saya sendiri. Delapan ya bener ya. Mata angin kalau kata Mas Pongki. Dan dulu tuh kita sering sekali bertemu. Karena gak tau mungkin ada kesamaan bahasan ya. Iya betul. Usia juga agak mirip. Betul. Agak mirip pada saat itu. Dan semua profesinya kebetulan broadcaster. Iya. Karena gak semua presenter adalah broadcaster. Anda setuju? Setuju. Setuju. Karena Mas Willy broadcaster. Broadcaster. Iya. Iya. Gak semua presenter itu adalah broadcaster. Gak semua broadcaster endingnya menjadi presenter atau MC. Iya. Itu juga adalah sesuatu yang harus kita akui bahwa oh ternyata tuh broadcast tuh lebar gitu dunianya. Nah disaat itulah kita bertambah deket kan ya Dave ya. Jadi setiap kali ada yang lahiran anak pasti dateng. Setiap hari apa ada yang akekah lah ada yang baptis. Pokoknya heboh deh ada yang sakramen komuni pertama. Pokoknya sibuk lah kita pada saat itu. You know what what I regret from our Genghis Days adalah I wish I had more pictures of us. Oh my goodness me too. I wish I had more pictures of us. With all our hair clips. Serius lo. Iya. Karena itu kan sebelum social media ya teman-teman ya. Iya. Lu ingat gak sih Sofi? Itu tuh kan kita tuh we are very creative ya. Iya. Ada masanya, ada periode dimana kita selalu memberikan kejutan ulang tahun. Iya bener. Dan setiap-siapa ulang tahun kejutannya beda-beda. Iya bener. Dan gak ada dokumentasinya. Karena kita gak punya social media jadi kita we don't have the urge and the needs untuk mengabadikan. To tell everybody. Iya gitu. Itu cuma keketawaan aja. Terus ada lagi musimnya dimana kita tuh pesta tapi pesta kostum. Lu ingat gak sih? Ingat. Pesta Oscar lah semua harus berdandan kayak mau pergerakkan Oscar. Kita gak pesta. Kita cuma makan tapi semua harus dandan kostum. Exactly. Kayak yang kita badminton. Orang yang gila kan. Kita badminton masuk ke restoran Indonesia. Nah. Iya. Pesta Halloween tapi itu bulan April gitu kan. Orang gila gitu. Emang perlu menyalurkan hasrat kreativitas aja. Lo kebayang dong kalau itu tuh ada dokumentasinya kan lucu banget sebenernya ya. Iya. But well. Well we were born before those times. Iya gak sih? Dan sekarang kita berdua struggling untuk belajar yang namanya SIKTALK. Sengaja bela-belain berjuang melawan Majed untuk mengunjungi Pepita & Sans punya sahabat saya Sofie Navita dan Pongki. Soalnya tiap kali ke Bali gak pernah kejadian aku kesini. Nah hari ini akhirnya aku sampai Sofie. Konijo. Konijo. Kau masukkan deh. Nah jelek deh jangan gitu. Kemarin aku ketemu dia. Dan pertanyaan pertama ku adalah, oh jadi gue baru bikin tiktok loh, gue kemarin liat lu, gue follow aja, oh iya, ajarin dong gue isi albumnya, gitu gue bilang, isi album, gimana tuh maksudnya. Tapi that's the thing ya, senangnya kita punya temen tuh kan adalah kita tuh saling mendorong, saling we inspire one another. Kan katanya supaya gak tua, tuh kita harus selalu mulai belajar apapun, gue lagi baca buku, beginner gitu, jadi di umur berapa pun kita tuh boleh lah jadi beginner gitu. Always be a beginner. Dan buat gue tuh social media tuh salah satu cara dimana gue selalu jadi beginner dan gue gak akan pernah lupa, temen-temen gue semua yang ngejorokin gue social media, gue tuh mainan Twitter dijorokin Angie, gue mainan Instagram dijorokin lo, iya dong. Gue di backstage gitu ya, lo inget gak Mbak Wati di backstage di mulia gitu, gak mau ngobrol, dia sibuk ngedit dengan pena lo itu di Apple lo, oh oh, gue gini, lo ngapain sih, ini tuh, nih, nanti ini tuh digini-giniin fotonya, nanti dipost gitu, dipost dimana gue, di social media, namanya Instagram, ini isinya kayak orang tuh berlomba-lomba posting foto bagus, Terus, oh iya dulu sih gitu, gunanya apa Sof, terus lu kan yang di backstage, kita foto, abis itu nanti gue posting, I don't have, kayak gue gak ngerti, why, yaudah jadi Instagram. Itu juga belum musim caption dan hashtag kan, betul-betul foto, dulu tuh kalo gak salah malah ada, oh sempet-sempet udah ada hashtag, tapi apa ya, upload bersama, gitu-gitu deh, intinya more about photography, Iya. Dan sekarang gue udah gak ngerti Instagram jadi tempat apa, tapi ya begitulah, gitu. Iya, jadi tempat branding, sister. Branding ya, kalo dia tempat branding, TikTok tempat apa? Eh, pun, hahaha, you just say pun with an N or P di belakangnya, hahaha, karena, karena beda loh, menurut gue. With an N. Oh iya, dia tuh tuh, apa, TikTok tuh kayak, kayak lo nafas aja ditaro di situ, apa juga ditaro, kayak, kayak gak ada, Jarak antara hidup lo yang 5 menit yang lalu, dengan yang 7 menit kemudian, gitu. Orang upload, upload, upload gitu. Iya gak sih? Gitu gak sih? Iya, tapi, ee, iya, karena gue baru ya, ee, menyalami TikTok, itu juga sebetulnya karena, truth be told, karena, so, ee, ponakan gue itu kan umurnya udah 14 sama 12. Mereka tuh kan, their go to entertainment di rumah itu, YouTube sama TikTok. Dan dibatasikan, pastilah ya, orang tua mana gitu. Dan gue sama adik gue tuh gini, apa sih enaknya berjam-jam tuh nontonin TikTok. Udah gak mau nonton TV, Nek. Oh. Gue ingin, apa sih enaknya. Ponakan lo dua ya? Ya, Ethan dan Emma. Apa sih enaknya dia nontonin TikTok tuh? Betah tuh? Betah banget, gitu. Ntar dia ketawa-ketawa, ntar berduaan, misalnya, kita pergi ke Bali gini, aduh pengen makan apa ya, ntar dia cari. Disini aja gue ini, tau dari mana sih Em? Lihat di TikTok, gitu, waktu kita ke Jepang gitu. Aku mau nyari ini, tau dari mana sih lo kayak beginian. Lihat di TikTok gue gini, lihat di TikTok, ini apa sih? Apa sih, gitu. Terus jadi pengen tau kan, yaudah gue mulai nontonin, diajarin sama ponakan gue ini. Jadi kayak TikTok itu awalnya kayak hook aja kepada gue untuk bisa masuk dan ngobrol sama mereka gitu loh, Nek. Awalnya, pengen ponakan-ponakan. Terus lama-lama jadi lo lihat lo ini menjadi lahan untuk? Iya, untuk bisa gue main, gue bersenang-senang, udah itu aja. Dan akhirnya ponakan gue agak sebel. Karena Om Dev sekarang udah ada di... Karena gue ada di TikTok. Tapi lo dipanggilnya Papi ya? Papi, Papi. Awalnya kan gue tuh yang bego gitu loh, yang nanya. Eh, aku mau upload ini bikinnya gimana sih Em? Ajarin dong, gitu. Ntar ya. Dengan lo tau dong, anak segitu kan kayaknya selalu merasa irritated. Gini, gini, yaudah gini aja gue. Cariin lo, mau bikin lagunya gimana dong? Eh, gitu. Terus kan, gue sekarang awalnya kan suka upload fotonya mereka, videonya mereka. Terus beberapa video gue itu, aduh gue beneran itu. Viral lah. Terus temen-temen sekolahnya, sama guru-guru di sekolahnya liat. Liat. Terus mereka mulai saat itu gini, gak lagi ya aku muncul di TikTok kamu. Oh. Terus temen-temen aku tau. Ya. Akhirnya you have to find your own object of TikTok-ness. Iya. Ya kan? Untuk lo taro. Betul. Tapi. TikTok for me, entertainment dan sarana gue bersenang-senang aja sekarang. Lo happy tuh ya main TikTok? Happy. Plus waktu kemarin gue serangan jantung terus operasi. Kan April. Kan practically gue 3 bulan gak kerja Sof. Hmm. Sibuk. Pemulihannya. Sibuk recovery kan. TikTok is hiburan gue, tempat gue menyalurkan creativity outlet gitu. Ya it's, gue mau bilang a beacon of hope tapi kok kayaknya so shallow gitu. Tapi ya tempat gue membuang kreativitas lah gitu. Kalo dulu gue punya mading mungkin. Kalo dulu mungkin gue bisa berkreativitas mikirin kerjaan. Gue bisa ketemu temen-temen gue. Dulu kan gue posesif lo tau dong. Gue kan temen yang sangat posesif. Kalo lo main sama lo, harus sama lo. Harus sama gue. Kalo lo main sama banjir itu gitu. Iya. What's up telepon gitu. Nek, 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 nek. BBM kali kita. BBM gitu. Terus sebelum gue jantung kan gue telepon temen-temen gue. Kerja ya lo. Ah gak seru. Ah ngapain. Oh gak ngapa-ngapain. Eh gak ketemu gue. Gue nagging banget. Semenjak gue kenal TikTok. Oh yaudah gue cuman ngeliat mereka di sosial media. Oh mereka lagi sibuk ini, sibuk itu. Yaudah kalo gue kesepian. Gue punya waktu senggang. Gue main TikTok aja. Jadi in a way TikTok. Brings out positiveness in you. Ya, for me. Ah. Gitu. Oke, oke. Tunggu. Kan tadi lo sempet mention Emma. Dan juga Ethan. Terus udah gitu. Sakit jantung. Kita back up a bit ya. Hmm. Jadi. Kembali lagi ke yang tadi saya bilang. Jadi gak banyak yang tau kalo Dave ini sebenernya adalah orang yang. Eee. Diem-diem dia tuh pemikir gitu ya. Karena. Eee. Sisi dari lo yang mungkin. Orang banyak gak liat adalah. Kita nih temen-temen deket lo bisa liat adalah. Lo harus menjadi sosok ayah dan ibu di usia yang sangat muda. You were left by your parents di usia berapa ya? Orang tua gak ada. Eee. Mama papa itu aku kelas 4 SD. Eee. Itu berdeketan? Iya. Sebetulnya bokap gue jauh lebih. Gue TK. TK? TK. Udah gak ada? Udah gak ada. Terus gue di asuh sama mamaku. Iya. Sampai umur 4. Terus dia meninggal kecelakaan sepeda motor. Terus gue di asuh sama kakek nenek dari pihak papa. Yang aku sebut sebagai mami papi. Nah terus mami papi ya namanya kakek nenek ya. Mereka udah tua. Age gapnya kan jauh. Age gapnya jauh ya. Age gapnya jauh ya. Kenapa age gap ini jadi penting untuk aku highlight? Itu yang menyebabkan we, aku dan adekku, grew up sebagai anak yang gagap kebudayaan gitu loh Sof. Maksudnya. Contoh-contoh misalnya. Kita gak mengenal budaya main kemong, budaya ke bioskop, nongkrong-kongko sama teman-teman. Itu enggak. Karena kakek nenekku gak ada di era itu kehidupannya. Kalo mau main tuh di rumah. Di rumah. Dan jam dibatasi pasti. Iya. Bioskop waktu itu ya. Gue pengen ke teman-teman gue pengen nonton ke bioskop film Ghosts. Demi Moore. Demi Moore. Enggak di bioskop itu gelap-gelapan ngapain kalian gelap-gelapan di bioskop. O-O-O gitu. Kalo mau nonton film di TV di rumah. Enggak ada film Ghosts TV. Enggak ada Ghosts TV. Iya. Jadi dulu waktu akhirnya kita pindah ke Jakarta, gue ke bioskop tuh gue gak ngomong. Oh diem. Gue sembunyi-sembunyi. Bo. Udah berasa dosa banget. Udah berasa dosa banget mau nonton bioskop. Iya. Jangankan lo ngomong diskotik. Yaelah say. Jam tujuh malam itu gue, apapun kegiatannya, jam lima pagi gue harus bangun berdoa. Lo boleh main, jam tujuh malam udah harus di rumah, kebaktian keluarga. Tiap hari? Tiap hari. Jam lima sama jam tujuh malam. Apa tuh namanya? Tiang doa apa? Altar penyembahan bersama gitu ya. Betul. Gue tuh saking sehari dua kali berdoa dan ibadah dengan husyuknya, gue tuh sampe mikir gini loh. Sorry ya mampat. Gue tuh sampe mikir, ini bentar lagi kita mau kiangat apa gimana sih? Kok kita rajin banget berdoa gitu. Kok kayak emergency banget? Iya kayaknya emergency banget. Tapi yaudah gitu. Nah waktu Mami Papi meninggal, agak sedikit merasa, gue bisa hidup sesuai dengan. Bebas. Nih ya, gak perlu nih jam tujuh gue berdoa. Kok jadi kemana-mana gue. Tapi anyway iya, gue tuh dibesarkan sama kakek nenek gitu. Nah Papi Mami meninggal, gue kuliah semester satu. Di UI tuh ya? Pinter loh nih. Sahabat aku orang UI. Pandai. Eh orang masuk UI susah loh. Iya puji Tuhan. You have to give yourself that. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Dave Hendrick ini orang yang witty. Hehehe. He's very witty and funny. Oke jadi ketika Mami Papi meninggal lo mengalami lagi, ditinggal lagi oleh orang yang seharusnya menuntun. Betul. Kamu dalam hidup ini. Iya. Itu semester satu. Semester satu. Semester dua deh kayaknya ya Mbak ya. Semester dua. Emang udah kenal Mbak Wati semester dua? Udah karena Papi meninggal. Lo kenal Mbak Wati dimana sih manajermu ini? Ini gue gak pernah nanya nih. Di Plaza Senayan. Gue yang MC. Dia ngapain? Gue yang MC di G-Map. Dia kerja di MAP. Oh oke. Dia klien gue, dia yang meng-hire gue. Oh oke. Gue yang meng-hire banjir cimpring ini. Hehehe. Waktu itu lu masih dengan cana lebar-lebar. Wuuu. Tapi kan comeback nih kayaknya. Embarrass. Gitu. Iya. Nah saat itulah ketika Mami Papi meninggal. Karena mereka cuma selang enam bulan ya Mbak ya. Saat itulah ketika yang lu bilang fase di hidup gue. Gue belajar menjadi ibu dan ayah untuk adik aku. Lala. Beda umur berapa tahun sama adik? Tiga. Oke. Dia lebih sedih dong sebagai anak perempuan. Enggak. Lebih rapuh enggak pada saat itu? Lebih rapuh. Tapi kayaknya kita gak pernah ada momen dimana kita membahas gitu. Are you okay? Gitu. Kayak anak sekarang kan very in tune dengan their emotional needs gitu. Kalau zaman itu kami mungkin karena kehidupan jauh lebih keras ya Sof. Kayak gak sempet tuh ngomongin. Lo back-back aja kan? Kita back-back aja kan? Enggak. Enggak sempet itu. Karena sebelum Papi yang terakhir meninggal. Karena Mami dulu meninggal baru Papi. Sebelum Papi meninggal. Lala tuh sempet dititipkan di keluarga kami di Surabaya. Untuk bisa sesusah itu loh hidup kita. Untuk bisa diajarkan hidup mandiri dan diajarin kerja. Terus pas Papi meninggal. Gue bilang. Dia bilang. Kayaknya gue mau di Jakarta aja deh. Kita nih tinggal berdua loh. Gue gini. Kayaknya lo balik ke Jakarta deh gitu. Gue masih gak tau lo mau ngapain di Jakarta. Tapi lo balik aja deh ke Jakarta. Ya deh gitu. Balik ke Jakarta. Kita gak sempet. Kayaknya hidup berjalan begitu cepat. Perubahannya gak sempet ngomongin. Harus cepet adjust. Gitu. Kita masih tinggal di rumah Mami Papi yang ada paman gue. Terus gue bilang. Nebeng lah ya. Nebeng. Nebeng hidup gitu. Kita tuh asli rasanya tuh seperti sebatang kara. Nah disitulah gue merasa sebatang kara. Itu maksud gue. Sebatang kara tuh disitu. Pure loneliness tuh saat itu. Bingung gitu. Kayak. Menempatkan diri gimana? Gak punya cantelan gitu. Gitu. Gue tuh nempel sama siapa ya. Udah gak ada gitu. Terus gue bilang sama adik gue. Lo pengennya apa nih? Gitu. Oh gue sih sebenernya pengen sekolah loh kak. Gitu. Pengen. Karena dia lulus SMA. D3. Eh. Diploma-diploma di Surabaya. Ema paman kita. Lo pengennya apa sih? Gue tanya. Aku tuh pengennya kuliah sih. Pengen sekolah. Oh yaudah deh. Gitu. Quick fix aja kan. Oh pengennya sekolah ya. Ya udah sekolah dulu deh. Gitu. Tapi siapa yang mau biayain. Ya kan gue udah mulai kerja. Udah mulai siaran di radio. Gue kan udah kerja gitu. Yaudah kita usaha deh gitu buat sekolah. Karena bener-bener gak ada ya. Pada saat itu. Paman yang bantu. Gak ada. Bener-bener. Makan. Walaupun nebeng hidup di rumah. Makan gimana? Makan ya aku. Kita suadaya ala mandiri. Oke. Tapi kan kamu harus kasih uang jajan ke Lala. Iya. Supaya bisa suadaya di rumah. I take care of myself and my sister. Oke. Gitu. Iya. Karena kan aku yang kerja kan. Sebelum Mami papi meninggal juga sebetulnya. Uang yang gue dapat dari pekerjaan gue itu. Untuk biaya hidup sama-sama. Tapi kan sebelum papi mami meninggal. Papi masih hidup dari pensiun. Oke. Uang pensiun. Masih ada. Nah begitu meninggal kan udah gak terima pensiun ya nek. Gak bisa ya. Jadi gue sama adik gue. Oh yaudah oke. Berarti. Saat itulah sebetulnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah. Oke. Karena gue udah gak bisa lagi nyambi kuliah sambil kerja. Karena kebutuhan hidup lebih besar daripada waktu yang tersedia dalam sehari untuk kuliah dan kerja. Hmm. Itu sampai dimana momen dimana gue itu harus menentukan. Gue harus berhenti kerja dan fokus kuliah tinggal satu semester loh. Iya nanggung loh. Tinggal satu semester. Gue udah dipanggil dekan gue. Atau. Ya udah gak usah kuliah. Ya lo kerja aja. Gue duduk sama dekan gue ibu Retna tuh bilang gini. David. Dia manggil gue masih David. David. Orang kuliah itu untuk kerja. Nah kamu kan udah bekerja. Di ladang pekerjaan kamu. You don't need a diploma. If I were you. I would stop. Going to class. And just work. Karena dia tau juga kamu. Iya. Dia tau. Latar belakang kehidupan gue. Gue gini. Gitu ya. Oke gitu. Nah ibu Retna itu yang memberikan. Nasehat yang make sense buat gue. Karena dosen-dosen gue yang lain. Sophie tuh yang kayak maksa gitu. Sayang David. You were bride gitu. Masa sih gak pengen punya ijasa dari. Dari kita gitu. Gak sayang. Gak sayang. Gak sayang. Ayo ayo. Gak kerja satu semester bisa kali. Bisa kali gitu. Oh cuti cuti. Oh cuti. Gue udah prolong my cuti udah berapa kali. Udah gak bisa lagi Sophie. Aduh gak bisa. Jadi lu kalau. Jadi bukan karena lu bosan belajar ya. Gak. Karena kalo lu kuliah. Lu gak bisa kerja. Iya. Terus gak bisa makan dan lu sama Lala. Iya. Begitu ya. Iya. Gue selama ini kita bersahabat gue gak pernah nanya. Gak pernah tau kan. Tentang ini loh. Aduh gue bingung sekali. Itu Ibu Retna itu yang bilang ini. David. Gue gak akan pernah lupa. Kamu orang kuliah untuk kerja. Aduh. Kamu udah tau pekerjaan kamu apa. Dan pekerjaan kamu udah jadi pilihan karir kamu. You don't need the paper. Just go enjoy your life. Oh ya udah deh. Berhenti gue. Gak berhenti. Udah. I held my head up high. Gue tinggalkan. Berarti kan sebetulnya gue tuh cuman lulusan SMA loh. Hmm. Karena gak lulus dari UI nya itu ya. Waktu itu lu sekolah apa ya di UI? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke. Dikit lagi padahal ya. Hmm. Sastra Inggris. Sampai hari ini pernah ada. Regret yang. Maybe I could have pushed a bit more gitu. Hmm. Bohong kalo dia bilang gak ada. Ehm. Iya. Karena ilmunya gue dapet ya. Sekolahnya tinggal satu semester ya gimana sih. Iya gue dapet semua lah ya. Iya. Dan I had fun gitu. Sekolah. Lu seneng sama sekolahnya pun. Gua tuh seneng sekolah. Gua tuh seneng gitu. I enjoy studying, learning new things gitu. Gua seneng gitu. Gua dapet network yang akhirnya membantu. Iya. Perjalanan kehidupan gue. Gua ketemu. All the big names. Yang akhirnya membantu. Membentuk karakter kehidupan gue gitu. Jadi. Gua cuman gak dapet ijazahnya aja. Hmm. Nyeselnya ketika kalo. Kayak Emma Ethan gitu. Gitu ada riset. Apa sih. Kayak isi kartu keluarga gitu. Ehm. Waktu itu Ethan. Ehm. Untuk. Liga basketnya dia. Aku. Urusan di sekolah gitu. Ehm. Pi. I need to know. Ehm. Sekolah pipi terakhir. Kan suka gitu ya urusan sekolah. Sekolah pipi terakhir tuh apa ya pi gitu. Ehm. Kata mama pipi belajarnya sastra. Jadi ijazahnya pipi tuh apa ya gitu. Sekolah terakhirnya apa pi? SMA. Aku bilang. Aku tuh ijazah terakhirnya SMA. Hah? Hmm. For real? Gitu. Kan dia. Dia gak ngerti ya. Iya. Aku tuh cuma ijazah SMA kan. Oh. Hmm. Gue gini. Iya. Dan gue gak malu sih gitu. Emang iya. Oh I thought. You went to college. Enggak. Aku gak selesai. Oh. Oke oke. Hmm. Dan ketika akhirnya. Cuman bagian momen-memen gitu aja gue nyesel. Dammit gitu. Iya. Dikit lagi nih. Dammit gitu. Lah adik-adik gue S1 gitu. Minimal. Sekolah S1 ya. Iya. Berarti yang sekolahin lo tuh. Ehm. Adik gue S1. Lu harus kerja yang MC kayak apa tuh ya. Untuk bayar kuliah. Gue gak kebayang. Karena. I know how much pay was back then. It's so different from. Anak-anak sekarang yang. Memakai gelar MC. Lalu. Cukup membagongkan gitu. Angka-angkanya gitu ya. Hahaha. Ini bicara tanpa rasa iri loh ya. Iya. Lebih ke. Really? Iya. We can't ask for that much gitu ya. Iya. Iya. Dulu kan ngumpulin uang tuh jauh lebih. Susah. Menantang ya. Iya. Iya. Gimana tuh lu. Apa aja yang bisa lu inget pada saat itu lu harus sahabat-sahabatin. Kan belum jadi TV presenter sebenernya di awal-awal. Iya belum. Masih punya radio. Iya. Aku bilang masih karena. Ehm. Ketika udah jadi TV presenter. Biasanya di dunia entertainment. Honor lebih naik biasanya. Gitu kan ya. Walaupun sekarang sih gak berlaku gitu-gitu amat. Tapi dulu begitu. Nah itu berarti kan lu sikat-sikatnya harus banyak banget ya. Iya. Lalu bayangin aja. Sebelum menjadi TV presenter itu. Sebelum ketemu Mbak Wati itu. Lu bayangin ya. Gue itu nge-MC. Ehm. Seratus tujuh puluh. Hah? Honornya. Seratus tujuh puluh ribu. Di Bandung. Aha. Akomodasi naik kereta sendiri, Nek. Iya. Jadi gue tuh keluar uang kereta. Ya ongkos nanu-nanu tujuh puluh ribu lah. Jadi gue take home pay gue seratus ribu. Sementara kita harus pakai kostum. Harus kuangin. Ini itu gitu. Iya. Ngumpulin-ngumpulin. Tapi oke lah gitu. Kok ada ya? Maksudnya you know I'm fine. Kok ada yang mau bayar gue sendiri? Hahaha. Kok ada loh duitnya. Ada iya. Buat kalian berdua makan. Terus Lala sekolah. Itu yang sangat gue liat. Gak tau. Kalo gue sebutnya kayaknya matematika Tuhan. Kalo gue suruh ngitung kayak lo sekarang. Kaya gak kekumpul deh gimana? Hah? Pulangnya cuma seratus. Itu baru yang seratus tujuh puluh. Pasti ada yang nawar. Ah udah lah. Ini klien lama ya mas. Seratus tiga lima. Ambil juga. Gitu kan karena. Mesti bayar uang semester lagi. Lima ratus ribu. Nah itu dah. Hmm. Belum makan. Belum makan. Distri. Terus ada satu fase dimana gue memutuskan. Aduh kayaknya seenak-enaknya nebeng di rumah paman. Kita pengen belajar hidup mandiri. Perdeka. Ya udah deh gitu. Ya udah deh gitu. Kita belajar hidup mandiri. Kita ngekos gitu. Ya udah. Berarti kan bayar uang kos. Ngekos berdua tuh. Iya ngekos berdua. Itu juga. Sekamar berdua apa kayak rumah? Sekamar berdua nek. Orang cuman sanggupnya beli. Bayar biaya sekamar. Ngekos. Itu juga agak. Itu juga ceritanya lucu. Sekarang sih. Looking back. Gue ketawa-ketawa ya. Lu bayangin Sofi. Cewek cowok kan adekku perempuan. Susahnya nyari kamar kosan. Yang bisa menjelaskan. Ini cewek cowok sekamar. Iya sekamar. Gak bisa disini. Kan dia pakai kartu keluarga kelihatan dong. Gak mau. Mana mereka percaya. Kita tuh adek kakak. Adek kakak. Mbak Wati sama Karen Delano tuh ikut nganterin. Untuk menjelaskan. Mereka adek kakak loh. Gak mau. Gak mau. Ada cuman satu si tante itu. Mungkin kalau Karen Delano yang jelasin. Mungkin gue gak percaya. Sebagai ibu kos. Boong pasti nih temennya. Tapi mbak Wati kan gue percaya. Ya abis. Maaf ya Karen. Karen abis ngamuk sama gue. Cuman ada satu tuh tante Trulia ditembet gitu. Mau. Ada ibu-ibu menado gini. Oh kalian adek kakak terus diceritain gitu. Iya kita begini-begini. Oh iya deh deh di rumah tante aja gitu. Serius tuh. Lucu sih. Nah itu matematika Tuhan. Kok bisa sih hidup. Hidup sih. Hidup sih. Hidup. Tapi perjuangan dalam arti. Perjuangan. Gue selalu bilang. Prioritas ya. Gue punya skala prioritas yang sangat jelas dalam hidup gue. Makanya semua serba terarah. Prioritas gue waktu itu adalah. Gue kerja untuk bisa hidup gue sama adek gue. Adek gue harus kuliah. Itu satu. Kuliah adek gue terpenuhi. Gue harus punya apa? Rumah nomor dua Sof. Rumah. Karena gue merasakan. Waktu gue. Ditinggal mami papi. Gak punya rumah itu. Kayak gak punya dermaga gitu. Kayak kapal gak punya tambatan gitu. Kayak pelangton ya Shay. Sebenernya. Dimana. Where do I belong? What's my identity? Where can I? Iya. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kemana nih gitu. Jadi gue selalu mikir. Gue harus punya rumah ah. Supaya. Gak keluar uang. Bayar kosan. Terus gue juga mikir. Dan ternyata. Cari tempat tinggal. Gue sama adek gue. Yang gak punya orang tua. Beda gender. Ini susah ya. Orang gak percaya. Kita adek kakak. Kalo kita punya rumah sendiri. Mungkin kita gak. Gak repot gitu. Jadi udah itu. Jadi gue. Itu anak pertama banget ya. Yes. Sifat lo ya sebenernya. Temen-temen gue. Saat bekerja. Mulai menikmati hidup. Dengan uangnya. Dalam arti. Makan di sini. Oh. Pokoknya bisa lah ya. Belajar ke luar negeri. Kebutuhan tersier. Iya. Beli mobil. Gue gak. Dan gue gak. Gak sedih. Gak meri gitu. Gak ngiri. Gue gak. Karena. Jelas di kepala gue. Adek gue kuliah. Gue harus punya rumah. Udah dua itu aja. Very focused. Dan sampai hari ini. Itu masih kebawa. Seorang Dave Hendrick itu. Apa-apa on time. Kalo bikin apa-apa. Harus commit. Nah. Dibilang 10 episode. Ya 10 episode bener. Dia gak akan tiba-tiba. Di episode kelima. Eh bisa gak gue sambil ini. Sambil itu. Gitu. Gak. Gak gitu orangnya sih. Iya. Dan ternyata. Itu tuh. Membentuk gue gitu. I work best. Ketika gue punya. Goal. Gue punya tujuan. I'm a very. Goal oriented person. Lah seperti yang. Seperti. Tadi gue ceritain. Sebelum kamera nyala. Kemarin ketemu Sophie bilang gini. Besok pagi. Gue shooting sama lo ya. Iya. Dari semalem. Gue yang MC tuh udah gini. Oke. Gue jam 9. Harus udah di kamar. Karena besok gue harus shooting sama Sophie. It. That's the way I operate. Wait. Oke. That's the way I operate. Tapi Dave yang dulu. Kalau misalnya. Sorry gue udah pulang. Karena besok pagi gue shooting. Misalnya si shooting itu gak terjadi gitu ya. Karena sesuatu dan lain hal gitu. Zaman dulu. Dave yang dulu gue tau. Bisa ngamuk. Ngamuk marah. 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 Iya. Sekarang udah gak? Sejak kapan tuh? Ehh. Semenjak. Ehh. Perubahan hidup. Kita kan deket tuh. Well jujur-jujuran aja ya. Kita deket berdelapan itu gengges. Terus kan masing-masing punya kehidupan. Kayak kamu memutuskan pindah ke Bali. Itu salah satunya perubahan. Major shift ya. Lu pindah ke Bali. Itu kan. Ehh. Chemistry kita berteman itu. Berubah. Berubah. Berubah gitu. Ehh. Kita udah gak terlalu aktif lagi ketemu. Gitu. Terus gue juga banyak melihat. Group juga udah jarang kan. Iya. Terus satu-satu kayak udah mulai. Ya udah yang dua deketnya sama yang dua. Yang ini sama yang ini. Yang ini agak berselisih paham sama yang ini. Gue tuh lebih banyak resisten yang. Kok lu gitu ya. Kok lu gitu ya. Intinya in short adalah. Gue banyak mau evaluasi diri bahwa. Gue sama A gak cocok. Sama B gak cocok. Sama C gak cocok. Sama D gak cocok. Sama E gak cocok. Faktor penentunya yang. Yang tetap tuh siapa. Gue. Berarti sebenernya yang rese. Gue kali ya. Terus gue melihat. Lu tuh udah 40 loh. Tadi saat itu ya. Kalo gue sama. Ini gak cocok. Itu gak cocok. Ini gak cocok. Gue tuh bisa tua sendirian loh. It's either gue yang merubah diri gue. Menjadi orang yang lebih wallless. Atau lama-lama gue bisa gak punya temen loh Jack. Tapi lu sadar gak waktu itu lu gak wallless. Karena. Ya semua hidup yang lu tau. Lu memang. Harus kaku. Kalo gak gak makan. Itu tuh survival mode gue. Oke. So you were in survival mode for so long. Sampai akhirnya terjadi. Kita semua ini berpindah kehidupan. Dan bla bla bla. Dan lu gak mengerti pada saat itu. Dan. Baru kemarin gue bahas sama Evie sih. Dialah. Lem kita sebenernya. Evie Batuta. Iya. Sampai hari ini kita belum. Gue belum ada kesempatan untuk wawancara. Karena setiap kali dia ke Bali. Dia pasti sibuk terus. Oke anyway. Evie Batuta. Lah menurut gue. Lem kita semua. In a way. Jadi misalnya ada yang satu. Ini kok dininya gini. Gak lah Beb. Kadang-kadang lu harus gini-gini nih. So just. Two nights ago. Gue lagi ngobrol sama dia. Sampai hari ini yang paling intens sama gue ngobrol. Itu justru Evie Batuta. Jadi kayaknya paling. Apa ya. Gak tau. Apakah dia memang orangnya paling. Ya memang baik banget anak itu ya. Iya. Atau memang kayaknya. Perjuangan hidup kita. Sedikit ini gitu. Dia tuh. Dia sesantai itu memang. Evie. Gue belajar santai. Dari dia. Iya. Dari dia. Kalian dulu satu kampus ya. Satu kampus. Dia yang membawa gue ke dunia penyiaran. Oh dia. Awal-awalnya gue sering berantem sama dia. Karena dia santai. Gue sih uptight. Ya. Of course. Oh. Dan ketika gue masuk di umur 40. Yang tadi gue banyak evaluasi diri itu juga. Dia kan juga gini. Kenapa sih lu mesti. Kenapa lu mesti gitu. Biarin aja lah deh. Biarin. Ya udahlah. Tapi dengan caranya dia ya. Maksudnya. Jadi gue gini. Eh iya iya. Gue harus belajar santai. In short adalah itu sih sebetulnya. Revelation terbesar gue masuk di umur 40 adalah. Oh. Gue tuh udah gak perlu. Eh. Survival mode. Gue tuh udah gak warrior mode. Kayak dulu lagi. Fight fight fight. Maaf fight. Terabas terabas. Iya iya. I need to. Take. Things. A bit. A bit. Gentler ya. In life gitu ya. Iya. Simplipun. Jadi oke. Mari Ivi sempet ngomong gini. Eh. Ternyata dalam hidup ini. Kita tuh intensitas berteman itu. Bisa berubah-berubah ya. Kita berteman sesuai musim. Gak berarti kita gak temenan. Tapi di saat itu mungkin bukan. Bukan dia teman yang membersamai kita lah. Begitu ya. Ehm. Jadi pada saat gue pindah itu juga gue gak bisa cerita ke kalian. Bahwa gue mengalami depresi gitu ya. Itu tuh baru bisa gue kupas bertahun-tahun-tahun kemudian gitu. Jadi. Ehm. Salah satu yang tau tuh justru Ivi. Karena dia tau waktu gue sakit paruh pertama kali. Ehm. Ehm. Gue pulang dari rumah sakit abis diagnosa. Dia langsung gini. Oke kita ketemu di. Mak-mak banget ya. Di range market ya. Di atasnya ada tempat makan. Jadi. Duduk disitu dan dia dengerin gitu. Dan dia dari situ udah tau bahwa gue akan pindah ke Bali. But then. Oke. Back to. Back to. Lo ada di warrior mode. Cuma kayaknya ya. Kalau gue boleh mengapa ya. Menganalisa ya. Walaupun lo bilang lo harus snap out of warrior mode. Ketika lo umur 40. Sekarang lo 46. Ehm. Menurut gue yang bener-bener. Door dashing. Breakthrough itu. Justru ketika kemarin lo. Correct me if I'm wrong. Hmm. Ketika lo harus mengalami sakit jantung koronel itu. Sedikit info ya. Di awal 2023 saya dikejutkan oleh berita dari Becky Tumewu dan Ivy Batuta yang mengabarkan kalau sahabat kami Dave Hendrick kena serangan jantung. Dan sedang menunggu konfirmasi untuk operasi bypass jantung. My heart totally sank. Terlebih karena episode hidup terpisah kota sejak saya pindah ke Bali membuat kami jarang sekali berkabar. Tapi aku tahu kekuatan doa sanggup menembus ruang dan waktu. So I did exactly that. Hmm. Betul. Setuju. Setuju. Ehm. Clearly dari pengalaman hidup gue. I have attachment issues. Oke. Ehm. Gue kan ditinggal. Banyak ditinggal. Kayak masih kecil gue ditinggal orang tua gue. Terus gue tinggal hidup sama kakek nenek. Kakek nenek gue meninggalkan gue. I have attachment issues. Right. Makanya ketika gue berhubungan gitu. Hubungan cinta. Pertemanan. Posesif. Gue posesif berat. Don't leave me. See. Ya kan. It all connect gitu. Kayak contohnya. Sorry ya. Maksudnya jangan terbeban. Ini kan kita diskusi ya Sofia. Udah lewat juga. I'm okay. You're okay. Kayak lu pindah. Everything changes. Dinamika pertemanan kita berubah. Berubah. Berubah banget. Itu tuh juga. It shook me gitu. Karena kan I have attachment issues. Buat kalian yang. Yang biasa-biasa aja. Ya temen kamen gue kenapa sih lo ribet banget gitu. Buat gue. Yang selalu mencoba mencari cantelan dalam hidup. Kalian itu adalah tempat gue bergantung. Ketika kalian udah gak utuh lagi menjadi tempat gue bergantung. Lo kebayang dong. How lonely I feel. Itu tuh. It shook me gitu. Gitu. Ehm. Tapi. Bagus gitu. Gue belajar untuk. Oh. I need to rely on myself. Emotionally gue gak perlu bergantung kepada orang. Ya. Ya pembelajaran sebagai orang yang punya attachment issues. Ehm. Waktu. Intinya kan. Attachment issues itu kan adalah. Kita tuh kan gak suka akan perubahan ya. Ya. Kita tuh pengennya. Everything stay the same gitu. Ya gitu ya. Lo keganggu. Ada trauma yang ter. Ter. Terjadi. Waktu gue serangan jantung pun begitu kan. Lo kebayang. Lo. Kekecewaan yang gue alami itu adalah. Gue tuh kecewa sekali. Sama diri gue. Sof. Karena. Ehm. Boleh dibilang gue mempersiapkan dengan baik. Golden age gue. Masa tua gue. Dari umur 30 gue mulai olahraga. Gue mulai menata kehidupan gue. Biar hidup sehat. Pola makan. Pola makan. Karena kan gue liat. Papi mami gue meninggal. Tua. Sakit gak enak. Lu gak mau. Gue gak mau. Kayak gitu. Kemudian om gue. Meninggalnya juga sakit gak enak gitu. I don't want it. Bikin repot orang. Aduh gue gak mau. Gitu. Jadi gue pengen menikmati hidup. Masa tua itu. Kuat. Sehat gitu. Terus banyak juga sahabat-sahabat gue. Meninggal sakit yang gak enak gitu. Bikin repot. Aduh gue gak mau. Gitu. Terus I feel fine selama ini. Begitu tiba-tiba gue serangan jantung. Dan gue ada penyumbatan yang sama sekali gue gak pernah tau. Tiba-tiba 7.80%. Dan langsung disarankan untuk bypass. Hah? Really? Gitu. Gue tuh gini. Are you kidding me God? Salah diagnosa kali? Gitu ya. Are you kidding me? Gue tuh gitu. Gue tuh bertanya sama Tuhan. Dan badan gue. Ah lu bercanda eh. Gitu. Terus. Setelah tes gitu. Ini banyak yang gue. Apa. Singkatkan. Setelah tes. Ternyata memang gue tuh punya turunan. Genetik ya. Walaupun gue menolak untuk percaya. Maksudnya sih genetik gantung gitu ya. Tapi ya anyway orang tua gue meninggalnya jantung semua. Katanya ada genetik jantung. Sama gue itu juga badan gue tidak bisa mentolerir kadar kolesterol di badan gue. Genetically itu sebabnya spike up langsung dalam hitungan beberapa tahun langsung. Dibandingkan orang lain. Iya. Di low akselerasi. Iya penyumbatannya langsung banyak. Di kolesterol ini. Oke. Above all that. Proses serangan jantung. Gue operasi bypass. Gue belajar satu hal. Ada beberapa hal dalam hidup yang memang gak bisa gue coba pahami dengan logika. Yaudah diterima aja. Oke. Itu membantu. Faktanya adalah. Yaudah. Hmm. Lo harus operasi jantung. Hmm. Ada penyumbatan. Bypass loh itu. Badan lo gak bisa toleri kolesterol. Wow. Oh. Yaudah. Just deal with it. Face it. And move on. Berapa lama lo butuh waktu untuk akhirnya. Hmm. Menerima itu. Hmm. Buat seorang lo susah pasti. Lo kan rapi hidupnya. Jam sekian olahraga. Jaman dulu tuh masih di fitness first. Gue inget tuh. Jam sekian udah keluar udah mandi. Kalau janjian sama orang gak boleh telat. Karena abis itu aku harus shooting. Hmm. Kalau orang itu telat lo ngomel pasti. Aduh telat deh lo. Gini 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 gini. Gue tuh ngejalani hidup gue sebelum serangan jantung. Seperti atlet lo. Iya. Iya sih. Senen sampe Jumat. Itu jam sembilan. Jam. Pokoknya jam sembilan. Sampe jam sebelas dua. Jam sebelas itu gue olahraga. Gue tuh janji trainer. Jam. Jam dua belas gue yoga. Atau gue cardio. Jam satu gue baru selesai. Jam satu gue makan siang. Kayak atlet nek. Senen sampe Jumat. Apapun yang terjadi. Gila gak? Terus pandemi. Eee. Kan lo nanya berapa. Pandemi is another game changer lagi tuh. Exactly. Eee. Gue nanya tadi. Eee. Berapa lama perlu menerima? Sebulan kan. Waktu. Gue tuh dikasih waktu sama dokter satu bulan untuk mikir. Dengan penyumbatan tujuh tempat itu. Eee. Gue dikasih waktu satu bulan untuk mikir. Karena opsinya ada tiga. Bypass. Eee. Ini yang eee. Orang pikir scary. Tapi sebetulnya paling visible untuk kondisi gue. Eee. Resikonya itu cuma satu persen. Eee. Success rate nya tinggi sekali. Tapi kan karena open heart surgery. Jadi orang kayaknya. Heee. Belek buka. Belek buka. Aduh gori banget gue gini. Gue yang awalnya gak takut kan jadi takut. Emang kenapa sih gitu. Kok kayaknya everybody treat me differently begitu. Secara lo orang liat statistik. Katanya satu persen doang kegagalan. Ya gue pilih yang itu. Why people treat me differently gitu. Eee. Bypass orang tuh kayak. Aduh. Lo harus bypass. Eee. Eee. Everybody cry. Gue gini. Eee. Termasuk gue loh itu waktu tau. Iya gitu. Di Bali. Terus kan temen-temen gue. Berusaha menjelaskan. Gini ya Jack. Bypass itu berarti. Eee. Fungsi vital tubuh lo. Dipindahin ke alat. Ini dibuka. Gitu. Diblek. Ada risikonya. Lelelelele. Abis itu dikejutkan lagi. Untuk bisa dijalanin lagi. Itu jantung. Eee. Kebayang ya. Seremnya kayak apa. Oh iya. Oke. Pilihan kedua. Eee. Talon apa. Ring. Ring. Tapi ring itu. Eee. Karena gue ada 7 titik. Sekali prosedur. Cuman bisa di 3 tempat. Oh berarti harus 2 kali. Iya. Kali gak. Dan dokter ada risiko menentukan. Mana duluan. Oh iii. Eee. Dengan kondisi 80% itu. Agak sedikit. Eee. Ada resikonya lah. Yang mana yang harus didalukan. Iya bener. Juga. Eee. Dari segi biaya. Dia lebih mahal. Karena yang di cover insurance itu ring cuman 1. Sisanya. Ika harus bayar sendiri. Dan itu adalah. Your language. Ketika kita bicara biaya. Sudah terbiasa. Soalnya gitu. Eee. Kalkulasi dong. Yang ketiga adalah. Minum obat seumur hidup. Oh. Nah. Kala itu gue disuruh. Eee. Get a taste. Jalanin dulu. Hidup sebulan. Eee. Kayak apa nih. Minum obat. Gak enek. Gue. Nge MC. Gue tuh gak bisa ngomong. Cepet. Gue ngomong itu. Cepet dulu rasa sesek. Sesek. Napasnya abis. Abis. Aja gitu. Gue tuh gak bisa nih. Eee. High pace gini ngomong. Terus gue olahraga gak bi. Cuma bisa jalan. Santai. Brace walking. I think I'm too young. To only do brace walk. 20 menit. Eee. Eee. Oh. Brace walk. Tapi begitu nafasnya. Pake orang lari. Iya. Karena kalo udah gitu. Eee. Apa pompa jantungnya. Oksigennya gak dapet lah. Gitu. Gue harus duduk. Ada obat yang harus gue minum. Taruh di bawah lidah. Eee. Obat itu 3 kali gak bawa lidah. Harus ke UGD. Gue jadi kayak. Eee. Menanti nanti gitu. Aduh kenapa ya gue. Aduh kenapa ya. Seminggu gue berdoa. Gue nanya sama Tuhan. Oke lu maunya apa. Apa. Eee. Pilihan terbaik dalam hidup gue. Gue berdoa. Gue. Ngobrol sama badan gue. Gue ngobrol sama Tuhan gue. Yaudah. Minggu kedua. Ya Mba Wati ya. Gue udah langsung bilang. Eee. Gue bypass aja. Itu yang paling bawa damai sejahtera. Dari 3 pilihan itu. Eee. Eee. Udah. Abis itu. Once I made my decision. Everything is. Easier. Eee. Lebih mudah gue. Eee. Mau orang ngomong apa juga. Yang penting. Itu dah. Gue pilih. Eee. Udah. Tiap aja lo. Gue tau. Iya. Karena right then. Gue percaya itu. Pilihan yang Tuhan sudah siapkan buat gue. Karena gue bikin perjanjian sama Tuhan. Tuhan. Aku bertanya. Apa ya. Tuhan yang pilih buat saya. I cannot decide. Eee. Kalau Tuhan memilih saya untuk bypass. Tuhan siapkan dokternya. Tuhan siapkan dananya. Tuhan siapkan waktunya. Hmm. Dan kalau Tuhan sudah siapkan ini semua. Berarti Tuhan sudah jamin. Kalau gue akan hidup dan umur panjang. Iya. Berarti pemulihannya. Dan kehidupan gue sesudah itu Tuhan jamin. Tuhan pelihara. Yes. Kalau enggak sampai ujung. Enggak usah dari awal. Hmm. Gue mau disiap. Tuhan. Tuhan diajak nego ya sama lo ya. Iya. Iya. Lu tau gue dong. Iya. Tapi. Gue. Aduh gak mau bikin susah orang. Iya. Tapi. Itulah baiknya Tuhan ya. Kalau kita manusia nih denger kalimat kayak gitu. Pasti gini. Eh gak boleh gitu. Ih lo masa gitu ngomong sama Tuhan. Padahal. Enggak tau ya. Buat yang pernah ngalamin sakit seperti ini. Ini. Kita punya satu kemiripan nih. Gue dulu dengan paru-paru. Gue juga kalau enggak dengan. Obat-obat yang sedemikian keras. Mati pasti. Hmm. Antara depresinya yang matiin gue duluan. Atau si paru-parunya itu. Hmm. Gue melihat Tuhan in a different angle gitu. Hmm. Bahwasannya. Ketika orang sakit ya. Dia kan gak. Panik kan. Pemikirannya juga. Oh gini gini. Apa gini aja. Bisa gini gak. Jadi kita berusaha untuk. You know like. Kesannya kita datang ke ibu admin di kampus. Terus. Bisa gini gak. Biar saya lulus gitu ya. Tapi yang orang gak tau adalah. Tuhan tuh baik banget. Iya. Dia melihat lebih dari itu. Dari mulut kita. Dia melihat hati kita. Lu tuh minta apa sih sebenernya. Hmm. Apa yang mau kamu lakukan. Hidup perubahan seperti apa yang sebenernya kamu udah alami. Dengan episode yang ini gitu. Sementara kan kita suka nilai dengan. Kayaknya gue belum suci-suci amat deh. Kayaknya gue belum baik-baik amat deh. Beda kok gue sama dia. Atau ketika justru kita udah lewat malah. Kayaknya gue gak sejelek dia deh. Hmm. Gue you know like holier than thou gitu dan. Dan I hope one day. Orang-orang yang mungkin pernah mempertanyakan itu. Terhadap teman yang pernah mengalami sesuatu seperti lo. Atau seperti gue. Pada saat itu. Tanpa perlu lo sakit deh. Atau apa deh lo mengalami Tuhan. In a way that you cannot explain gitu. Ketika lo dihitung anestesi 10, 9. Itu apa? Ada mimpi gak? Tuhan ngomong gak sama lo? Oke. Sebetulnya di masa satu minggu. Itu yang gue nanya sama Tuhan itu. Karena gini ya. I may not be a religious person. But I'm a very spiritual person. Oh that's even more important darling. Yes. Karena kan di social media orang komentarnya kadang-orang suka gitu ya Sofia. Maksudnya let's just face it gitu. I know where I stand in life. Melihat pilihan gaya hidup gue orang kan. Tobat bang gitu. It's easy to hakimi. Eee gitu. Tobat bang udah tua gitu. Gue gini. Gue tuh gak. Gue tuh sudah diselamatkan. Dan keselamatan hidup gue itu udah dijamin. Lo tenang aja. Gue mungkin porak-poranda dari luar. Tapi kedekatan gue sama Tuhan gue tuh. It goes without. Something that you will never understand. Dan gue gak perlu menjelaskan ke orang gitu. Betul, betul. Gue, dia itu selalu ada dalam hidup gue. Dan dialah yang. Ya bapak sama anaknya itu yang gue rasain. Jadi waktu gue satu minggu pertama itu gue. Gak ada tuh Sofi keresahan gue. Gue susah tidur gitu mikirin gue. Enggak, enggak. Gue mah tidur-tidur nyenyak. Gue kayak tidur di Nina Bobokan aja sama orang tua. Ya ampun. Something yang selama ini lu. Mendambangkan. Yes. Gitu. Jadi I was so peace at ease. Very calm. There's a certain calmness to me. Until today? Iya. You can still muscle memory. Lu masih inget itu. Dan ketika menghadapi permasalahan. Lu balik gak ke muscle memory itu? Yes. Nih. Gue tau waktu masuk kamar operasi. Ini adalah awal dari babak dua kehidupan gue. Jadi lu gak masuk dengan mati apa hidup? Gak. Lu udah tau. Iya. Tuhan udah janji. Lu bisa rasa dengar dan dikasih tau. Iya. Karena gue tau. Kalau Tuhan mau gue selesai. Itu kemarin pas serangan. Ini sesuatu yang in depth banget yang gak semua orang bisa mengerti sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Iya. Anda tidak harus mengerti. Anda juga tidak harus mengevaluasi. Iya. Anda hanya perlu mendengarkan. I pray one day in your life. Bisa mengalami Tuhan sedekat ini. Iya. Gitu ya. Dan waktu keluar kamar operasi itu kan. Sakit gak? Sakit banget. Dan gue tau inilah perjalanan sesungguhnya baru dimulai. kayak. Ya namanya dada di belek Jack. Gitu kan. Tiga hari pertama di ICCU. Belajar nafas. Nafas aja pendek-pendek. Batuk susah. Pipis susah. Makan susah. Apa susah. Tapi. Begitu gue melek mata keluar dari kamar operasi. Selang masih disini ya. Ada suka cita gitu. Oke. Hidup gue baru mulai lagi nih nek. Gitu. Beneran deh. I'm back. Yes. I'm back. And ready to roll and rumble. Alive and kicking. Yes. Selain itu yang berubah dalam hidup lo setelah. Katakanlah near death. Gak katakanlah. Ini near death experience. Karena mengalami serangan ya. Apa yang berubah saat ini. Lo mau buat. Orang kan pasti. Ya saya mau berdampak. Mau apa. Lo deh. In simple words. In your kind of words. I just wanna have fun. Sebelum ini lo gak fun ya hidup ya. I'm not a fun person. You're not a fun person. Oh gue lo fun person. Ya mungkin kita sesama OCD. Jadi. Di luar. Di luar kata Mbak Wati. Keliatannya ya. Ya 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 ya. For you. For my family. Keliatnya untuk orang luar. Tapi deep down inside gitu ya. Uptight banget. Uptight banget gitu. Uptight banget gitu. I've seen you at your uptight. Berarti ada more to that. Yang gue gak liat. Iya. Sekarang. I just wanna have fun. Karena ternyata. It works best for me gitu. Everything align. If I'm having fun. Ah. Oke. I just wanna have fun. Gue mau ke ketawaan aja gitu. Kayak contoh gitu ya dulu. Ketemu klien rese gitu. Gue akan marah-marah gitu. Sekarang. Kliennya rese. Gue ketawa aja gitu. Ehh. Ehh. Kerjaan. Gak punya duit. Ehh. Kerjaan dibatalin semua. Ya gue ketawa aja gitu. Gue liat deh. Dari depan lemari gue. Apa nih barangnya bisa gue jual ya. Jual. Ya bener-bener gitu aja. Ya bener-bener. Gak gampang. Gak ada barangnya bisa dijual. Ya gue liat lah di chat group gue. Siapa nih temen gue yang bisa gue pinjamin duit. Iya. Gak gampang banget sekarang. Iya. Pengen gampang aja gitu. Ehh. Simple life simple problem. Iya. Gitu. Ngeliat umur 46 gitu. Ngeliat orang lain. Orang lain di umur 46 udah punya ini punya itu. Ya itu hidupnya dia. Bukan hidupnya gue gitu. Lo mau nulis buku gak? Ehh. Ya kita liat nanti deh ya. Lo runutkan tuh semua pikiran itu. Ehh. Terus jadi deh tuh bacaan. Gitu ya. Ala lo. Ntar ya kalo waktu bermainnya udah selesai. Hahahaha. Masih mau main ya? Eh nurusnya sambil main dong. Sambil main ya. Kan disitu udah punya laptop kan sekarang. Udah. Iya. Dulu kan dia sempet terus awal punya laptop. Sibuk aja kemana-mana ke laptop. Sebentar, sebentar. Eber, eber. Laptop itu belum ganti loh sampe sekarang. Oh iya. Udah cuman itu aja. Masih bisa berkerja tuh. Hah? Masih bisa. Masih bisa. Nah laptop itu lah yang demen. Laptop gue itu cuma gue buka untuk bulanan. Iya. Transfer, transfer. Sama nulis buat kolom gue di bazar. Udah selebihnya gak gue buka. Hmm. Iya, iya, iya. Mungkin udah waktunya dia di operasi bypass juga ya pak. Iya. Karena laptop itu fungsinya lebih cuman itu. Sekarang. Udah gak bisa yang lain. Dipake nonton dia. Berbet, berbet. Give it a life lah pak. Kasian tuh laptop. Ayo secara lainnya. Financing sama Mbak Wati. Hehehe. Hmm. Def Hendrik. Terima kasih banget buat waktu lo. Sebenernya gue masih banyak banget yang mau gue tanya. Tapi mungkin nanti lo harus episode berikutnya. Karena Def Hendrik harus naik pesawat. Iya. Di Jakarta lagi. Ini dia sempet-sempetin. Untuk bisa syuting bareng. Untuk berbagi kisah bersama teman-teman Sofina Vitox. Gue tuh selalu bilang sama teman-teman. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Hmm. Nah hari ini kita melihat salah satu contoh. Orang yang tidak pernah menyerah. Dalam hidupnya. Ditinggal orang tua. Tinggal wali. Dene kakek menjaga. Dan harus bekerja terus seumur hidupnya. Dan akhirnya di umur 40. Kemarin pas jantung belum 46 ya. Belum ya. Sebelum 46. Dia harus mengalami sesuatu yang membuat dia terhenyak. Dan disitulah. Tahu bahwa. Oh. I'm nothing. Tanpa Tuhan. Iya betul. Terakhir mungkin ya. Gua tuh paling sering Sofie. Duh. Mendapatkan direct message. Dih tadi nahan-nahan. Gua udah liat. Gak apa-apa kali. Bukan-bukan. Cuy lah bukan-bukan. Direct message dari orang. Dari anak-anak muda gitu ya. Yang. Memutus nanya. Mereka memutuskan. Gimana ya om. Supaya gak. Bunuh diri. Terus gue bilang gini. Gue. Apapun yang terjadi dalam hidup gue. Gue tuh gak pernah terbersih. Untuk mengakhiri hidup gue. Kenapa? Karena. Gue selalu percaya. Besok. Akan lebih baik. Udah itu aja. Gue tuh. On monthly basis. Terima direct message. Puluhan dari anak-anak muda yang. Hidup susah. Pengen bunuh diri. Putus pacar. Gak punya kerjaan. Orang tua bermasalah. Blah-blah-blah. You would be amazed. Gori banget. Isi direct message gue. Gue selalu bilang. Besok selalu lebih baik. Just. Put it in yourself. Itu. Itu yang jadi. Kekuatan gue. Sederhana. Besok pasti lebih baik. Ada dipotong. Ayah nangis-nangis. Ah. Hehehehe. Besok akan selalu lebih baik. Karena sebelum anda sampai di hari esok. Tuhan udah ada di sana. Yes. Itu kan. Oh. Ah. Aku marah. Iya bener gak suka aku. Gimana sih. Mau hefa. Mau hefa nangis. Sebel. Makasih. Makasih. Makasih buat waktu lo. Iya iya iya. Just know that. Walaupun kita sempat. Kayak. Laptop lo berbet-berbet. Pertemanan kita. Sekian lama. Waktu gue pindah. Sempat berbet-berbet. Itu adalah karena. Gue harus berbet on my own dulu. Of course. Tapi. I always have you in my heart. Always. Always. Jadi setiap lo ulang tahun. Biarpun gue. Gak langsung ngucapin. Di jam 12 malam. Pada saat itu. Gue gak doain lo. Lo punya. Tempat yang pintar ya. Lo ngambil sebelah sini. Jangan jangan nangis. Lo tuh punya tempat yang spesial di hati gue. Terima kasih. Terima kasih. Kamu punya tempat yang spesial di hati gue ya. Terima kasih ya. Di Fan Break. I love you. Oh my god. Agli kri. I hate it. Kesarapan tuh saya numpang sarapan hotel. Iya, iya, iya. Bye everyone. Thank you so much everybody. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu. Setiap hari. You are love. Thank you. Aaaaah. Aaaaah. Udah. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Adiarin aku tiktok lagi. Karena you know some people tuh cry. Elegantly gitu ya. Oh gue gak bisa. Gue kalau cry jeloh. Aduh ugly cry. Iya gue juga. Kenapa ya tuh. Ugly cry. Oh thank you. Dear Dave. Thank you for sharing your life changing episode with the viewers on my channel. Thank you for being my friend and pushing through. Even when things were tough for us both at different times. Kamu tuh spesial Dave. God loves you so much. And I love you too friend. Sampai kita jumpa satu panggung MC lagi ya. You are loved. Bye. 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 Bisa어요. Yeninti the other way. Every video, nothing you see yeah. Bye.